Pemirsa pada Hamin 3 Lebaran ini, aktivitas penumpang di Pelabuhan Roro, Kuala Tunggal, membeludang. Pasalnya, pada Hamin 3 Jelang Lebaran ini, rata-rata penumpang dari Batam menuju Kuala Tunggal. Bahkan ini telah terjadi sejak kemarin. Sedangkan penumpang dari Kuala Tunggal menuju Batam tidak terlalu ramai pada Hamin 3 Jelang Lebaran ini. Lonjakan penumpang kedatangan dari Batam di Pelabuhan Roro, Kuala Tunggal telah terjadi sejak selasa kemarin. Bahkan puncaknya terjadi pada 19 April ini. Sebab hari ini merupakan hari libur nasional atau cuti bersama. Tak hayal momen tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung. Sehingga hal ini membuat lonjakan kedatangan penumpang dari Batam menuju Kuala Tunggal. Dalam kesempatan ini, Koordinator Penyeperangan Pelabuhan Roro, Kuala Tunggal, Abdi, membenarkan jika libur cuti bersama ini lonjakan kedatangan penumpang dari Batam di Pelabuhan Roro, Kuala Tunggal meningkat. Bahkan mencapai 100% dari hari biasanya. Dirinya juga mengatakan bahwa dari data yang ada, penumpang dari kapal KM9 ini membawa penumpang sebanyak 699 orang, kendaraan roda 4 21 unit, kendaraan roda 2 9 unit, dan penumpang di kendaraan roda 4 dan roda 2 sebanyak 70 orang. Menurut Abdi, sejak beberapa hari ini penumpang yang datang dari Batam di Pelabuhan Roro, Kuala Tunggal justru membeludak dibandingkan penumpang yang akan berangkat dari Kuala Tunggal menuju Batam. Sebab dari data hari ini saja hanya terdapat 80 orang penumpang yang akan menuju Batam. Untuk hamil tiga lebaran Idul Fitri, lonjakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tunggal, untuk arus kedatangan dari Batam Kuala Tunggal sudah terjadi lonjakan 100%. Untuk kedatangan hari ini KMP9, jumlah penguatan untuk kendaraan 21 unit mobil pribadi, 9 unit kendaraan roda 2, terus penumpang dalam kendaraan 699 orang, yang di dalam kendaraan 70 orang. Jadi dalam arti penumpang yang dibawa oleh KMP9 ini dari hari-hari sebelumnya sudah terjadi lonjakan 100%. Menurut Abdi, puncak mudik ini akan terjadi kedatangan penumpang pada besok hari. Sedangkan hamil satu celang lebaran dipastikan tidak terlalu banyak. Penumpang yang datang dari Batam melalui Pelabuhan Roro, Kuala Tunggal. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!